Hai assalamualaikum kembali lagi bersama saya kali ini saya kembali lagi membagikan ke kalian resep disini saya mau bikin pretzel proses pembuatan pretzel ini juga simple banget kalian bisa gunakan dengan bahan-bahan yang ada di rumah juga pembuatannya menggunakan oven tangkring dan juga tanpa menggunakan mixer so buat kalian yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya stay tune terus ya pertama-tama kita aktifkan dulu raginya disini saya menggunakan air hangat sebanyak 230 ml gula pasir sebanyak 6-7 sendok makan ragi instan sebanyak 1,5 sendok makan terakhir minyak goreng sebanyak 3 sendok makan dan ini akan saya diamkan selama kurang lebih 5 menit sampai 7 menit ya kemudian disini saya siapkan tepung terigu sebanyak 500 gram dan sudah saya campurkan dengan sejumput garam kemudian saya masukkan dua butir telur ayam kemudian aduk rata agar telur dan juga tepungnya bercampur rata setelah 7 menit tuang ragi sedikit demi sedikit ke dalam tepung terigunya kemudian aduk hingga merata agar lebih mudah ini saya mau uleni menggunakan tangan saja dan pastikan tangan kalian harus dicuci bersih dulu ya uleni adonan sampai berbentuk padat setelah adonannya padat ini akan saya uleni sampai adonannya benar-benar kalis sebelum diuleni taburi dengan tepung terigu permukaan mejanya agar memudahkan saat diuleni dan juga agar tidak lengket uleni adonan dengan gaya seperti lagi mengucek pakaian atau jika tidak ingin capek kalian bisa menggunakan mixer selamat menikmati nah jika dirasa sudah cukup kalian bisa diamkan adonannya selama 60 menit tuangkan minyak ke dalam wadah yang akan kita taruh adonannya kemudian diamkan adonan selama kurang lebih 60 menit dan jangan lupa ditutup menggunakan kain bersih ya jika sudah 60 menit keluarkan adonan kemudian uleni sebentar lalu bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian sebelum diuleni taburi permukaan meja dengan tepung terigu ini untuk memudahkan pada saat kita menguleni lalu bentuk adonan menjadi lonjong seperti ini kemudian nanti kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian ini saya baginya kira-kira aja ya tapi kalau kalian mau bentuknya sama rata kalian bisa timbang dulu kemudian ambil satu persatu adonan kemudian kita gulung seperti ini kita bikin panjang ya agar mudah dibentuk lalu bentuk adonan seperti pretzel pada umumnya dan mohon maaf jika bentuknya kurang sempurna ya karena ini saya masih belajar juga jadi disini kita sama-sama belajar ya dan rotinya ini akan saya taruh di atas loyang lakukan hal ini sampai semua adonannya selesai ya nah ini dia setelah adonannya selesai dibentuk disini saya siapkan air sebanyak 1 liter kemudian saya tambahkan 4 sendok makan baking soda setelah airnya mendidih masukkan satu persatu adonan yang sudah dibentuk masak dengan waktu 30 detik di masing-masing sisi jadi jumlahnya itu satu menit ya untuk satu adonan jika sudah satu menit angkat kembali adonan kemudian simpan kembali ke dalam loyang ya untuk bahan olesan disini saya siapkan 1 butir telur ayam untuk dioleskan ke atas permukaan pretzel nya olesi semua permukaan pretzel kemudian beri topping gula pasir untuk resep aslinya sebenarnya toppingnya itu menggunakan garam kasar ya cuma keluarga Indonesia biasanya lebih suka yang manis-manis untuk bahan-bahan roti jadi disini saya akan menggunakan gula pasir saja jika sudah selesai panggang adonan menggunakan oven tangkering atau kalian bisa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ini akan saya panggang selama 45 menit menggunakan api sedang cenderung besar dan ini dia hasilnya setelah dipanggang yang cantik ya warnanya nah untuk resep asli pretzel ini berasal dari negara Jerman biasanya mereka itu untuk toppingnya menggunakan garam kasar ya namun masyarakat Indonesia cenderung lebih suka manis-manis untuk adonan roti seperti ini makanya saya bikin topping menggunakan gula dan ini akan saya coba untuk dalamnya soft ya jadi luarnya itu crispy hmm enak nah itu dia resep simple pretzel dari saya semoga kalian suka semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati